Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan SKP 3K Guru tahun 2022 per 27 Juni 2023 Yang mana disini Alhamdulillah SKP 3K Guru 2022 di tangan hari ini TMT dan SPMT Juni 2023 SK diserahkan hari ini gaji pertama bulan depan dan kita akan cek juga Progres nih P3K Guru 2022 terbaru 27 Juni 2023 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point SK diserahkan hari ini Langsung saja Bapak Alhamdulillah Rabbil Alamin disini ada salah satu artikel dari suaramerdeka.com Disini dikatakan hari ini ya Senin 26 Juni 2023 652 Guru P3K di kota Semarang terima SK pengangkatan dari pemerintah Alhamdulillah ya Jadi kini tinggal penugasan di sekolah Jadi kami ucapkan ya selamat kepada 652 Guru P3K di kota Semarang Yang hari ini akhirnya resmi menerima SK pengangkatan dari pemerintah Ini daftarnya Bapak Ibu ya Ini fotonya di belakangnya itu ada Baliho mengatakan Penyerahan keputusan Wali Kota Semarang tentang pengangkatan pegawai penjanjian kerja Di lingkungan pemerintah kota Semarang Selamat ya Bapak Ibu sekalian Ini adalah merupakan upacara penyerahan SK P3K ya Di provinsi Semarang ya Di kota Semarang maksudnya ya Jadi admin berharap ya mudah-mudahan daerah-daerah lain yang pertekniknya sudah 100% ACC Mudah-mudahan segera juga mengurus dan menyerahkan SK P3K gurunya Masing-masing di instansi ya Mudah-mudahan saya seperti itu Karena satu demi satu ya dari beberapa hari yang lalu Kami selalu menginformasikan itu semakin banyak ya perharinya daerah Yang akhirnya resmi menyerahkan SK P3K gurunya meskipun di akhir bulan Juni ya Mudah-mudahan saja TMT SPMT-nya Mei Juni Bapak Ibu Sehingga bisa terima gaji di bulan Juli Karena kalau SPMT-nya di bulan Juli Maka kemungkinan terima gajinya nanti di bulan Agustus Bapak Ibu ya Logikanya seperti itu Disini dikatakan melalui suaramerdeka.com Ratusan guru di kota Semarang menerima SK atau Surat Keputusan Pengangkatan Dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sebagai guru P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pada hari Senin 26 Juni 2023 bertempat di Merapi Balrum PRPP Provinsi Jawa Tengah SK tentang pengangkatan P3K tersebut diberikan secara langsung oleh wali kota Semarang Alhamdulillah ya Jadi disini juga dikatakan penerima SK P3K tersebut Adalah para guru yang telah melakukan tes masuk P3K pada bulan Desember tahun 2021 lalu Dan dinyatakan lolos seleksi tahap 2 dan 3 untuk formasi tahun 2023 Alhamdulillah ya Ini tentunya kabar baik ya untuk guru-guru sebanyak 652 di kota Semarang ya Akhirnya menerima SK P3K Nah disini katakan sebelumnya para guru menerima SK pengangkatan P3K setelah mendapat undangan Melalui Surat Undangan Wali Kota Semarang Bapak Ibu ya Guru P3K yang telah diterima dan bertugas di SMP Negeri 26 Semarang Nanik Ernawati SPD mengungkapkan penyerahan SK P3K menjadi salah satu momen Yang sangat membahagiakan di dalam hidupnya Alhamdulillah ya Sangat bahagia rasanya bisa lolos dan menerima SK P3K ini Apalagi banyak sekali calon yang mendaftar P3K di kota Semarang Ujarnya kepada suaramerdeka.com Selain itu ia juga berharap segera mendapatkan informasi penerjunan Bagi para guru P3K ke sekolah masing-masing Sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaannya Sebelum tahun ajaran baru dimulai Semoga info penerjunan segera kami terima Dan bisa koordinasi dengan sekolah baru Karena bulan depan sudah persiapan Untuk tahun ajaran baru Biar bisa efektif persiapannya Pungkas Ibu Nanik ya Berdasarkan informasi yang diperoleh suaramerdeka.com Dari laman resmi BKPP Semarang Kota Para guru yang mendapatkan SK P3K adalah mereka yang namanya terdapat Pada surat pengumuman nomor B810014 tahun 2022 Tentang hasil seleksi administrasi pengadaan P3K tahun 2022 Dan kami sudah sempat membahas kemarin melalui surat Bapak Ibu ya Terkait dengan penyerahan SK P3K guru untuk 652 guru P3K guru di Kota Semarang Akhirnya ya selamat ya buat guru-guru yang ada di Kota Semarang Yang sudah menerima SK P3K Amin ya Kemudian berita kedua ini kita langsung saja update Per teknik terbaru per 27 Juni 2023 Langsung saja Bapak Ibu jangan di skifit Oke langsung saja Bapak Ibu kita cek per teknik terbaru hari ini Per 27 Juni 2023 Nah ini datang dari Kangrek Jawa Timur ya Kalau tidak salah Bapak Ibu Per 27 Juni 26-27 Juni lah kita katakan Progress per teknik NIP 3K guru Bapak Ibu silakan cek masing-masing daerahnya Misalkan instansi Pemprov Jawa Timur Usulan masuk berapa ya 2410 Bapak Ibu ya Proses verifikasi 2405 ACC baru 5 ya Untuk Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu Nah Pemkop Batu Usul masuk 78 Proses verifikasi 24 Masih ada BTS juga 19 ACC baru 35 Bapak Ibu ya Pemkop Blitar ya Usulan masuk 118 Proses verifikasi 7 BTS 0 ACC 111 Pemkop Probolinggo Bapak Ibu ya Disini kita lihat Pemkop Probolinggo ya Usulan masuk 88 ya Proses verifikasi 3 Alhamdulillah Untuk Probolinggo ini Perteknya hampir 100% ya Karena ACC sudah 85 Dari 88 pengajuan Karena yang diproses masih ada 3 Alhamdulillah tidak ada BTS Apalagi TMNS Bapak Ibu ya Kemudian Pemkop Pasuruan juga Ini hampir perteknya 100% Karena dari 157 usulan Sudah ACC sudah 153 Jadi tersisa 4 Yang masih dalam Yang masih dalam proses verifikasi Seperti halnya juga dengan Pemkop Malang Usul masuk 291 Proses verifikasi 5 ACC 285 ya Tidak lama lagi Alhamdulillah untuk Pemkop Madiun ya Ini Madiun kalau tidak salah Sudah menyerahkan SKP 3K Gurunya ya Usulan masuknya 189 ACC juga sudah 189 Bapak Ibu Kemudian Pemkop Mojokerto ya Usulan masuk 129 Proses verifikasi 79 Tapi ada BTS 8 orang lagi Sehingga ACC baru 42 Bapak Ibu ya Kemudian Pemkop 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 Surabaya Usulan masuk saya lihat disini 1476 Proses verifikasi 1428 BTS 6 ACC ada 42 Alhamdulillah ya Pemkop Kediri Usulan masuk 224 Proses verifikasi 3 ACC alhamdulillah 221 Kemudian lanjut lagi Pemkop Lamongan Usulan masuk 1975 Proses verifikasi 14 BTS 3 ACC 958 Pemkop Tuban Ya lumayan juga ini Bapak Ibu ya ACC nya sudah 436 Dari 527 Nah ini yang Pemkop Pacitan Ini hampir ACC juga ya Usulan masuknya kan 351 Bapak Ibu Tapi BTS ada 2 Sehingga yang ACC 349 ya Harusnya Sendainya tidak ada BTS Ini ACC 100% ya Untuk Pemkop Pacitan Tapi mudah-mudahan saja Ada solusinya Nah untuk lebih cepatnya Bapak Ibu silakan Masing-masing Cek daerahnya disini ya Nah Magetan ini Yang 463 Ini sudah ACC 100% ya Silakan Bapak Ibu Cek secara mendetail ya Daerahnya disini Ini Ponorogo Usulan masuk 541 Tapi BTS nya banyak sekali ya Sehingga ACC Baru 465 ya Pemkop Magetan Hampir 100% ACC juga Bapak Ibu Usulan masuk 464 ACC 463 Alhamdulillah Begitu juga dengan Ngawi Ngawi ini harusnya ACC 100% ya Karena usulan masuknya 1240 BTS 4 Alhamdulillah ACC 1236 Seperti hanya Pemkop Madiun Dan seterusnya ya Silakan teman-teman Cek secara berkala ya Silakan dicek secara Mendetail Melalui post yang kami Ini dia Mulai dari Pemkop Bangkalan Silakan Bapak Ibu cek Oke Dicek secara mendetail Bapak Ibu Lanjut lagi Oke Semoga video yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh